Bank Indonesia mendorong pelaku industri financial technology atau fintech untuk meningkatkan inklusi keuangan karena saat ini masih banyak masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan. Usai menghadiri Indonesia Fintech Summit and Expo, Gobernur Bank Indonesia Periwarjiwa mengatakan komitmen memajukan fintech dilakukan dengan menghadirkan layanan elektronifikasi keuangan. Saat ini telah dikembangkan elektronifikasi transaksi keuangan daerah yang dihubungkan dengan fintech dan dunia perbankan. Bank Indonesia bahkan sudah meluncurkan QRIS yang membantu mempermudah transaksi pembayaran sehingga dapat meningkatkan inklusi ekonomi. Fokus penggunaan QRIS sekarang kampanye yang akan kita lakukan dan sekarang sudah berlangsung bagaimana QRIS itu akan banyak dikurangkan di dua segmen utama yaitu adalah di dunia perkuraan tinggi, mahasiswa, penggunaan lebih banyak QRIS dan di dunia pasar maupun UMKM. Pasar-pasar tradisional UMKM kita kampanye-kan banyak menggunakan QRIS dihubungkan dengan merchant, dihubungkan dengan fintech, dihubungkan dengan perbankan sehingga itu mempercepat inklusi ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia.